Yang akan dilamar Oke tidak perlu berlama-lama teman-teman ya Ini sudah jelas 24 Mei 2023 Prop Nunu Suryani Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah terkait surat edaran tentang linearitas Untuk V3K Guru tahun 2023 Nah disini admin sudah dapatkan teman-teman ya Yaitu kualifikasi akademik dan serdiknya Ini sudah sesuai dengan KPM4RB nomor 649 Ini 649 kita bisa lihat aturan tersebut ada di diktum ke-7 Nah ini pelamar pada seleksi JF Guru tahun anggaran 2023 Wajib memiliki Nah ini ya Wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang Paling rendah sarjana atau D4 Atau sertifikat pendidik Sesuai dengan surat edaran Kemendikbud Ristek nomor 2901 BHK 0401 2023 Yang tertanggal 24 Mei 2023 Nah ini jelas ya tentang ini Nah ini sudah sama rakan-rakan ya Dan disini Ada 239 halaman Dan mungkin admin tidak bisa baca satu per satu Teman-teman ya Oke Kita ke poin intinya saja Oke kita lihat disini Dalam rangka pendaftaran seleksi Calon P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Nah disini ada 4 Persyaratan calon P3K Untuk JF Guru harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 Dan atau Jadi bisa menggunakan Sertifikat pendidik Jadi silahkan teman-teman ya Calon P3K untuk Jabatan Fungsional Guru Mendaptar sesuai dengan Sertifikat pendidik yang dimilikinya Apabila tidak memiliki Sertifikat pendidik Sebagaimana dimaksud pada angka 2 Maka calon P3K untuk Jabatan Fungsional Guru Mendaptar sesuai dengan Kualifikasi akademik S1 atau D4 nya Ya Artinya menggunakan ijazahnya Sedikit disini saya ingin memberikan pencerahan Kepada rekan-rekan semua Kok kenapa langsung disebutkan di poin kedua Calon P3K untuk Jabatan Fungsional Guru Mendaptar sesuai dengan Sertifikat pendidik Kok Sertifikat pendidik dulu Kenapa bukan ijazah Karena serdik ada nilai 100% Nah jadi ini sudah diberikan Apa namanya teman-teman ya Ibaratnya jalan Kalau kalian punya serdik Ya silahkan digunakan serdik Karena ada afirmasi 100% Bagi yang memiliki Jelas ya Oke jadi kalau tidak punya serdik Ya gunakan ijazahnya Daptar kualifikasi akademik Sebagai mana dimaksud pada angka 1 Dan sertifikat pendidik Sebagai mana dimaksud pada angka 2 Untuk mengisi bidang tugas Atau mapel Yang akan dilamar Oke tidak perlu berlama-lama Teman-teman ya Ini sudah jelas 24 Mei 2023 Prop Nunu Suryani Nah Yang pertama Yang pertama disini Admin lihat Ada administrasi ya Program studinya Ini satuan pendidikan Atau sekolahnya Dan ini formasi jabatannya Contohnya administrasi Bisa mendaptar Di SMP Dengan mengambil jabatan Guru prakarya Dan kewirausahaan Atau PKWU Jelas ya Nah Disini admin Langsung saja Mengecek untuk Guru Yang berijasa Bahasa Inggris ya Kita tulis saja Inggris Nah disini ada kabar gembira Buat teman-teman Yang Memiliki ijasa Atau serdik Bahasa dan kebudayaan Inggris Karena liner Dengan SD Atau sekolah dasar Jelas ya Nah ini ya Nah ini Harmi Tandai Bahasa dan sastra Ini kan ada Bahasa dan kebudayaan Kebudayaan Inggris Sedangkan yang 5 Satu-satu Bahasa dan sastra Inggris Ini juga liner Ke guru Kelas Alhamdulillah Teman-teman ya Selanjutnya Bahasa Indonesia Juga liner Ke guru Kelas Oke Namun sedikit admin Ingin ingatkan Jika teman-teman Mengecek Filenya Disini Campur teman-teman ya Bisa dilihat Ini ada SD Terus ada SMP SMA SMK Terus ada SMA Pokoknya teman-teman Harus teliti melihat disini Nah harus teliti melihat Di bagian Satuan pendidikannya Bahasa Indonesia Guru Bahasa Indonesia bisa Oke Terus ini bahasa Inggris Nah jadi kalau misalnya Serdik atau ijazahnya Tertulis bahasa Inggris Ini juga liner Teman-teman ya Ini juga liner Oke Abaikan jika ada suara-suara berisik Oke kita Cek lagi Misalnya Nah ini Bimbingan dan koselin Bisa di TK Nah TK SMP juga bisa Terus SMA juga bisa SMK juga bisa Terus kita Cari yang Apa ya yang sering ditanyakan Pendidikan agama Islam mungkin ya PAI ya Kita cari yang PAI Pendidikan Agama Nah ini Pendidikan Agama Islam ya Nah ini ada Agama Islam disini Hasilnya ada 30 Ini DMS Ini maksudnya apa ya Ini admin tidak paham ya Di bagian Kata DMS ini teman-teman ya Oke kita cek Coba Nah ini ada Ilmu pendidikan Agama Islam Terus Nah ini ada Pendidikan agama Islam Nah ini Pendidikan agama Islam Ini liner DSD juga Dia itu sebagai Guru agama Islam Jadi bisa DSD Dengan guru agama Islam ya Terus ada juga Pendidikan agama Islam Yang berbasis Teknologi pendidikan Ini juga bisa Liner juga Oke teman-teman ya Terus ini ada Agama Katolik Ada Kristen Nah ini ada Pendidikan akuntansi Ini DSMP Dia bisa Guru IPS DSD juga bisa Wow DSD juga bisa Sebagai guru kelas Jadi Jelas sekali teman-teman ya Disini Terkait Lineritas Yang terbaru ini Oke Ini ada Pendidikan bahasa Atau sastra Indonesia Nah ini Ada juga yang memiliki Ijazah seperti ini Yaitu Pendidikan bahasa Atau sastra Indonesia Ini ada DSMP Terus DSMA Juga Namun tetap ya Sebagai guru bahasa Indonesia Ini Pendidikan bahasa Dan sastra daerah Ini DSMA Terus pendidikan Dan Ini Pendidikan bahasa Dan sastra Indonesia Dia Juga bisa Sebagai guru kelas Sebagai guru kelas Oke Oke kita Cari yang PKWU ya Oke Kewira Usahaan Kewira usahaan Ya Kalau disini Ini kan jabatan yang dipilih Yang kita cari itu Yang memiliki Ijazah tersebut Ini rata-rata Dia hanya Di bagian Formasi yang tersedia Nantinya Dia hanya ada Di sisi kanan ini Teman-teman ya Ini pendidikan ekonomi Juga Liner Kewira usahaan Di SMP Ekonomi juga Ini pendidikan ekonomi Biar bisa Sebagai guru kelas Ya Di SD Jadi Sepertinya Untuk PKWU Ini Hanya Bisa Di bagian Formasi jabatan Rekan-rekan ya Padahal Banyak Rekan-rekan kita Yang Sepertinya Masih memiliki Ijazah PKWU ya Ini ada pendidikan Guru Madrasa Ibtidaya Atau PGMI Dia bisa mengambil Di SMP Sebagai Guru Agama Islam Nah Ini dilinerkan Jadi Ini Untuk teman-teman Yang PGMI Bisa di SMP Bisa di SMA SMK Juga bisa Dengan guru agama Islam Guru MAPEL Ya Ini Pendidikan ilmu agama Terus Ini pendidikan Guru sekolah dasar Ini linernya Ke Guru kelas Apakah ada Di Sekolah lain Seperti PGMI Jenjangnya Maksud Admin ya Ini pendidikan Informatika Nah ini IPA Ini IPA Ini IPA Ini IPA juga bisa Guru kelas ya Jadi persaingannya Nanti ketat sekali Teman-teman ya Ini juga bisa Di PKWU Oke Kita cari Yang Biologi ya Pendidikan Biologi Oke kita tulis Biologi saja Biologi tidak muncul Teman-teman ya Ini juga tidak muncul Teman-teman Masalah pengetikan ya Oh kok PSKGJ Nah ini admin Tidak paham Yang seperti ini Teman-teman ya Terus terang saja Admin tidak paham Apa arti Atau kepanjangan Dari Itu Oke kita coba cari Nah ini pendidikan Biologi Nah pendidikan Biologi juga Liner ke guru Kelas ya Di SD Dia guru IPA Itu sudah pasti sih Nah ini Dia juga bisa Guru TIK Terus Dia PKWU Juga bisa Terus Agri Guru agrimis Tanaman Di SMK Ternak Juga bisa Luas sekali Kalau Biologi Teman-teman ya Kok ini pendidikan Dokter gigi Bisa Sebagai guru PKWU Atau kewirausahaan Oke teman-teman ya Jadi intinya Untuk Bahasa Inggris Itu Alhamdulillah Sudah Sesuai dengan Apa yang pernah Disampaikan Oleh Ibu Nunu Bahwa Diupayakan ya Agar bisa Liner ke Guru kelas Apalagi banyak P1 Yang guru Bahasa Inggris Oke teman-teman ya Nah ini Guru bahasa Inggris Ada Meskipun ada Kalimat PSKG Mungkin yang memiliki Ijazah atau Sardik Paham ya Apa kepanjangan Dari PSKG Itu Kalau admin Kurang paham Oke mungkin cukup Sampai disini Informasi yang dapat Admin bagikan Lebih dan kurangnya Admin mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana you